Aku bukan putra dewa Carlos Santana Pemain yang memiliki paduan antara teknik dan ketenangan Di babak kedua ini, pertarungan kita akan dimulai Ya, ternyata Tsubasa melepaskan tembakan dengan kaki kirinya Dan apa yang akan terjadi? Gol, senara-senara, mendudukan menjadi 3-1 Lalu Santana membalasnya satu angka dengan tendangan salto yang lebih hebat dari Tsubasa Karena Tsubasa mencetak gol dengan kedua tendangan melambung jerak jauh Maka Santana memasukkan bolanya dengan tendangan jerak jauh juga Dasar Santana, sepertinya dia bermaksud menunjukkan bahwa teknik yang dimilikinya lebih hebat dibanding Tsubasa Benar, dia bermaksud memperlihatkan kemampuannya Santana dari Domingo, dia maju ke depan gawang untuk menyamakan kedudukan dan bersiap melakukan tembakan Apa yang akan terjadi, saudara-saudara, gol Akhirnya Domingo berhasil menyamakan kedudukan Santana, 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 Santana Setelah berhasil mencetak gol pun, dia tetap tidak tersenyum Apakah kau tidak mau nikmati sepak bola? Seandainya benar begitu Santana, aku akan mengajarkan padamu kesenangan bermain sepak bola Kau ingin mengajarkan sepak bola padaku? Santana, dia tersenyum Maju semuanya, ayo Ya Biar sebesar apapun kekuatannya, biar saya buat apapun tekniknya Tapi sepak bola mu, yang tidak memiliki rasa percaya terhadap rekan itu tidak benar Aku tidak akan kalah dengan sepak bola mu yang seperti itu Tadi kau bilang mau mengajarkan sepak bola padaku Sangat menarik Kalau begitu, aku akan mengajarkan padamu kekuatanku, Subasa Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan Dia mengambil semuanya Lalu Aku akan menghancur leburkan semua permohonan dan impianmu yang bodoh itu Sehingga kau tidak punya impian lagi Terimalah ini, Subasa Bola telah melesat menuju gawang Lanjutkan permainan Saudara-saudara, meskipun bola mengenai langan Subasa Tapi wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran Ya, permainan dilanjutkan Sementara kipar melompat Apa yang akan terjadi? Oh, bola membentur gawang dan memantul saudara-saudara Di sana ada Santana yang bersiap melakukan tenangan satu Gol Kedudukan menjadi 4-3 Akhirnya Domingo berhasil kembali kedudukan Santana Putradewa Dia telah melewati Subasa yang mengadangnya Dan berhasil mencetak gol yang keempat Kita lihat, saudara-saudara Apa yang terjadi dengan Subasa? Kekuatan tembakan tadi sangat dasyat Pasti bahunya sangat sakit Payah Dia sengaja mengincar tangan Subasa Tuhan tidak akan menabulkan permohonan Walaupun kau telah memutuskan gelang misanggaku Tapi kau tidak akan bisa memutuskan impianku Santana Aku tidak akan kalah denganmu Karena kau tidak bisa mempercayai harapan dan juga impian Itulah kesalahanmu, Santana Meski begitu Kau tetap akan kalah Yang dimiliki Santana hanya sepak bola Santana telah membuang segalanya dan memilih sepak bola Itu peristiwa saat pertandingan kena kejuaraan sepak bola junior internasional Carlos Barla kembali mencetak gol Seakan pertandingan menjadi miliknya Bintang baru telah lahir Carlos Barla Dia telah membawa tim Brazil menjadi juara di kejuaraan junior internasional Ini baru permulaan saja Setelah ini pun aku akan mengeruk banyak uang darinya sebagai bintang sepak bola kesebelasan Barla Aku yakin itu Setelah dijuluki sebagai robot sepak bola Maka Santana jadi semakin dingin Dan juga semakin kuat Selamat ya atas kemenangan Anda di kejuaraan sepak bola junior internasional ini Nah, mohon komentar Anda, Carlos Barla Apakah Anda mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada supporter di Brazil ini? Tolong komentarnya Mulai hari ini, aku akan membuang nama Carlos Barla Apa maksud Anda dengan semua itu? Lalu, dalam konferensi pers yang diadakan setelah pertandingan berakhir Santana memutuskan hubungan dengan Barla Untuk membuktikannya, Santana membuang nama Barla dan kembali lagi ke namanya yang dulu Yaitu, Carlos Santana Bintang baru Brazil memutuskan hubungan dengan orang yang telah membesarkan Carlos, kenapa kau bicara sembarangan? Apa mau sebenarnya, ha? Aku bermain sepak bola Atas kemauanku sendiri Bukan dari petunjukmu Bicara apa kau ini? Apa kau bermaksud mengkhianatiku yang telah mendidikmu sampai jadi seperti ini? Ayo jawab, Carlos Jawab! Aku bisa bermain sepak bola karena Tuhan Aku tidak membutuhkan apapun selain sepak bola Karena itu, Barla Aku tidak membutuhkanmu lagi Carlos! Carlos! Kau ini! Mau kemana kau? Tunggu! Santana Dari kesebelasan Barla Santana berpindah kesebelasan Domingo Dia membuang segalanya Kecuali sepak bola Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar Saudara-saudara Pertandingan dimulai kembali Dengan bola dari kesebelasan Brankos Kesebelasan Domingo yang diperkuat oleh Putra Dewa Santana Masih terus memimpin untuk sementara Hidup Santana! Ya, bisa dibilang keempat angka Domingo ini Semuanya dicetak dengan usaha Santana Sebagai pemain bola yang diberikan keahlian oleh Tuhan Hidup Santana! Hidup Santana! Ayolah! Ya, tapi kita lihat di sana Ada Santana yang akan menghadang sumasa Kau tidak memahami kekuatan Satu-satunya kepastian yang diberikan oleh Tuhan Itu adalah Kekuatan! Subasa, mari kita perlihatkan pada mereka kerja sama tim Brankos! Ayo! Baju! Ya! Santana tidak menyadari kedatangan Georgie ini Bagus! Kita tidak boleh membiarkan Subasa bermain sendiri Ya, sementara itu para pemain tim Brankos bersatu Untuk menyerang wilayah pertahanan Domingo Sepertinya permainan Brankos kembali membaik Bagus! Terus maju! Jangan takut serangan balik! Maju! Terima kasih, Subasa! Tidak akan kubiarkan kau mendapatkan bola! Ya, kita lihat Subasa terus maju Santana terpancing olehnya Bola telah dibawa ke depan gawang! Ya, apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Tembakan akan segera dilakukan Ya! Oh, ternyata operan demi operan Dan go! Dengan tembakan Leonardo Mengakhiri serangan Brankos Kedudukan menjadi empat sama Ya, Brankos kembali menyambahkan kedudukan Ayo, Subasa! Ayo, Brankos! Peran Subasa memancing Santana tadi sangat berarti Karena yang selama ini berulang kali menghentikan peluang Brankos Adalah Santana Santana telah menjadi robot sepak bola Perhatiannya bisa teralih pada Subasa Santana? Ya, permainan saudara-saudara terlihat akan dimulai kembali Bola dari Domingos Kedudukan masih imbang dengan perolehan angka Sementara empat sama Babak kedua hampir berakhir Dimanakah yang berhasil menjengat satu gol berikutnya? Ya! Brankos! 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 Ya, bola sudah diberikan kepada Leo Permainan yang tadi tidak seperti Santana Kalau dia yang biasanya Pasti akan langsung menambahkan bola ke gawang Tanpa mengicar tangan Subasa Mungkin Subasa mampu mencairkan hati Santana yang telah membeku Ya, mungkin saja Kalau begitu Oh, ternyata Leo salah menendang Bola melayang ke daerah yang kosong Bola ini Bola ini akan jadi milikku Mungkin Subasa mampu mencairkan hati Santana yang telah membeku Ya Kalau begitu Saudara-saudara, apakah Leo salah menendang? Ya, bola melayang ke daerah yang kosong Tapi di sana Subasa dan Santana Datang berlari memburu bola itu Bertarunglah dengan Santana, Subasa Lebih kuat lagi Dan lebih ganas lagi Sepak bola adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Kau bukanlah lawanku, Subasa Dengan mempertaruhkan sepak bolaku Aku tidak boleh kalah dalam pertarungan melawanmu Oh, saudara-saudara Subasa terjatuh Tetapi bola sudah diberikan kepada Sergio Pemenangnya adalah aku Kita lihat Di sana, saudara-saudara Aku pasti akan mengalahkanmu Ayo, majulah Santana Ini adalah pertarungan yang terakhir Santana berlari maju untuk perebut bola yang sedang dikuasai oleh Brankos Ya, jarum jam telah memasuki Lost Time Ini adalah pertarungan yang terakhir Santana, majulah ke garis depan Tunggu di sana Bayangi, Subasa Jangan biarkan dia lolos Ayo, berikan bawahnya pada Santana Benar Setiap saat semuanya selalu melakukan kerjasama tim Santana tidaklah seorang diri Hanya saja, Santana tidak mau mengakuinya Ya, kita lihat, saudara-saudara Bola sudah diberikan kepada Subasa Ya, Subasa berhasil menghindarinya Tetapi Santana terus mengejarnya di belakang Dia berlari kencang memburu Ya, Subasa masih terus membawa bola ke depan Santana Akulah yang akan menghentikanmu, Subasa Santana Pemenangnya adalah aku Masih belum Ya, Subasa kita lihat Tidak akan ku biarkan Bersiap-siap melakukan tembakan Ya, Santana baju memblokir Oh, peran yang manis Ayo, tembak, Leandro Masuklah Ya, tembakan sudah dilakukan Oh, ternyata dapat dihentikan Santana, lihat ini Pala saat sudah ke depan Dan gol, saudara-saudara Buit tanda perkaringan berakhir Sudah dibunyikan berbarengan dengan Gol yang diciptakan oleh Subasa Ini benar-benar satu angka kemenangan Santana, robot sepak bola yang sempurna telah ditundukan Kok hebat, Subasa Kok hebat, Subasa Kok hebat Subasa, permainan yang hebat Terima kasih Ya, bisa dibilang kerjasama tim Brankos telah menundukan Santana, putra dewa Kalau Brankos bisa terus bermain dengan baik seperti ini Sepertinya kemenangan pun bisa terus mereka raih Saudara-saudara, kita nantikan saja sepak terjang Brankos pada musim ini Subasa itu Pemain yang tangguh ya Dia terus berjuang tanpa menyerah Sampai akhir Bahkan dia bisa membuat robot sepak bola jadi emosi Masih ada kesempatan bertalung mengawannya Leo Yang berikutnya, aku pasti mengalahkan Subasa Karena itu, kau maukan untuk membantuku Iya, aku akan mendampingimu Seperti hanya dulu Santana Santana Saudara-saudara semuanya, pertandingan terakhir untuk memperebutkan gelar juara di musim ini Antara Brankos melawan Domingo Dan saat ini, babak kedua hanya tersisa 10 menit lagi Brankos kembali memimpin perolehan angka Dan tentu saja yang mencetak gol adalah pemain Brankos bernomor punggung 10 Yaitu Subasa Ozora Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Subasa Ozora Subasa, pertandingan terakhirmu di Brazil pun telah hampir berakhir Kau benar-benar telah menjadi pemain sepak bola yang tangguh Sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu Menangkan pertandingan ini Dan jadilah nomor satu di Brazil Lalu bawalah gelar itu Dan pergilah ke Eropa Ya, kita lihat saudara-saudara pertandingan dimulai lagi dengan bola dari Domingo Subasa Aku benar-benar senang bisa bermain bersamamu Tinggal 10 menit lagi Akanku nikmati pertandingan ini sepuas hati Subasa Akanku buktikan bahwa aku bisa menjadi penerus nomor punggung 10 Di tengah pertandingan seperti ini Bicara apa kau? Aku hanya ingin bilang apa yang ingin kukatakan Oh, apakah perolehan angka tadi telah membuat semangat tim Brankos menjadi memarah? Kalau mereka berhasil menambah angka Hampir bisa dipastikan kemenangan akan jadi milik mereka Subasa Ya, kita lihat saudara-saudara Oh, di sana Leo berhasil memotong operan untuk Subasa Bagus Aku telah berhasil menghentikan serangan mereka Sementara kita lihat pergantian pemain dari tim Domingo Tuhan, aku sangat berterima kasih Karena kau telah mempertemukan aku dengan Subasa Santana! 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 Ya, ternyata Santana Di pertandingan awal musim Dia menderita cedera di kaki kiri Dan diperkirakan tidak akan bisa mengikuti pertandingan sampai akhir Namun ternyata di saat terakhir Carlos Santana tampil Tentu saja Mana mungkin aku tidak tampil di pertandingan untuk memperbutkan juara ini Pokoknya kau harus ikut Ya, kini kita lihat Santana dan Subasa akhirnya kembali berhadapan Ya, mereka adalah para pemain pertama dari Brankos Domingo Subasa, tidak akan kau biarkan kau menikmati sendiri permainan sepak bolamu Ya, kedua pemain hebat ini telah berhadapan saudara-saudara Setelah lama kita nantikan Ya, pertandingan akan dimulai lagi Tapi kedua pemain hebat ini saling bertatapan Ayo, Maju Leo Ya, sekarang pun keduanya adalah bintang sepak bola unggulan di dunia sepak bola Brazil Santana, aku datang! Oh, luar biasa sekali Santana Itulah teknik putaran adalan dari Santana Ya, dengan memutar Dia melakukan atraksi yang hebat Di Brazil ini, aku bisa berkembang karena ditempa oleh Roberto Pepe, dan juga Santana Setelah pertandingan ini berakhir Aku akan pergi untuk berkembang lebih jauh lagi Pertarungan di Eropa telah menantiku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!